Interview lucu setelah RR QC mengalahkan Todak. Interview kali ini dilakukan oleh Klay dan memberikan rahasianya terhadap kehebatannya. Cek aja langsung guys ya. Klay, kamu lihat mata marah, tunjukin kalau kamu ini percaya diri. Apalagi datang ke M4 katanya kamu lebih percaya diri. Jadi tunjukin kepercayaan diri Klay. Dedan dari Bogor. Tidak bisa, tidak bisa. Susah. Jadi, berpercaya di antara pemain lain, tapi itu susah. Tapi di antara saya itu susah. Saya rasa saya harus berpikir satu-satunya di antara dia. Mungkin saya akan menangiskan Kadita. You will be the winner. I'll be the winner. Now, I heard a superstition. And I want to confirm from you. They say that when you're feeling lucky, when you want to win, you have a superstition that you don't want to wash off anything. You don't want to shower to maintain that luck. So, the question is, did you shower today? Tidak, tidak. 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 Marah tanya, katanya, ada mungkin untuk kepercayaannya Klay ya. Ini buat Klay aja nih. Kalau dia ngerasa lagi beruntung, dia gak bakal mandi, gak cuci-cuci, gak apa. Dan tanyain, terus sekarang mandi gak? Jawaban Klay? Enggak. So, you did or you did that? Yes, no. Karena tadi pake Kadita jadinya gak mandi hari ini. Karena pake Kadita jadi gak mandi. Jadi, karena dia menggunakan Kadita, dia gak mandi ke bar. Oh. Dia gak mandi. Tunggu. So, let's check it out. Oh. Oh. Klay still smells okay. So, it comes from the confidence in game one from Klay with Kadita. But let me ask a question about RRQ in general. Because RRQ is like a kryptonite to Tordak, Marah. Oh, that's right. Yeah, they always make Tordak suffer. They're putting Tordak on the lower bracket and right now they did it again. What is the secret? The secret recipe to fight against Tordak. Rasanya apa sih? Bahasa Indonesia atau? Karepmu. Karepku ya, jadi ini guys. Enggak, enggak. Kalau masalah secretnya ya kita intinya kayak yang aku pernah bilang sebelumnya, kalau persiapan khusus tuh kita cuma lebih try hard aja. Karena kan beberapa dari kita juga katanya mau push the limit ya. Kita akan memberikan yang terbaik di sini. Kayak gitu sih. Oh, jadi dia bilang bahwa kamu hanya push to the limit.